Nek, dijebloskan ke penjara selama 2 tahun gara-gara perkara kayu bakar. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Muhammad Haikal Zainadin Nazari, kelas IF-09C dengan NIM 21102088. Di sini, saya akan membahas tentang apakah hukum tumpul di Indonesia benar adanya? Mari kita simak. Kasus-kasus yang terjadi belakangan ini mulai menyadarkan opini saya tentang hukum di Indonesia. Menurut saya, hukum di Indonesia belum adil adanya. Selain itu, hukum di Indonesia masih bertentangan dengan yang seharusnya, serta bertentangan dengan pelayanan publik yang seharusnya berjalan dengan baik dan benar di Indonesia. Mengutip dari laman ombudsman.go.id, pelayanan publik merupakan hal yang sangat dekat dengan kehidupan sehari-hari. Tidak hanya tentang persoalan mengurus perizinan, melainkan juga ketersediaan listrik dan air, pelayanan kesehatan, pendidikan, jaminan sosial, serta segala kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan. Mengacu pada Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik Pasal 1 Ayat 1 bahwa pelayanan publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa, dan atau pelayanan administratif. Dari laman tersebut, sudah jelas bahwa pelayanan publik yang seharusnya berjalan yaitu pelayanan yang memenuhi segala kebutuhan pelayanan di Indonesia. Lantas, dari apa yang sudah saya jelaskan di atas, apakah benar hukum dan pelayanan publik di Indonesia belum tercapai dan terlaksana seutuhnya? Sekian, saya Heikal and see ya!